Kiri bilang bos Kiri bilang bos Assalamualaikum saya Lesti Untuk teman-teman semuanya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Calon mantu isda Dibuat kapok Lesti bilang Salsadila malah kasih semangat Sang pacar begini Fan Lesti bilang rupanya Menjawab tantangan dari calon Menantu isda Sebelumnya Luzia Gisel yang merupakan pacar Putri isda itu Menantang letter memberikan Dislike pada kanal Youtube nya Lalu bagaimana Karena dia Terlalu aktif, nyindir, dan Menyintil Lesti dan keluarga Setelah bilang Calon menantu pedang Lut Isda Hlia Lutfiya Gisel Dibuli oleh Pen Lesti Antiani dan Lesti Rupanya Penggemar Lestral Judukan Lesti Gisel Tak terima dengan teori Kekasih Salsadila Juta ini Pia bergelar Salgana psikologi itu Rupanya Membuat analisa Tentang pola Ketenaran di sosial media Itu seolah terheran-heran Karena pasangan yang belum menikah Lebih dipuja Ketimbang pasangan yang sudah resmi Secara hukum dan agama Kenalan pacaran Dipuji-puji Hijrah Putus nikah Yang resmi nikah Kena hujat Ketemu baru settingan pacaran Viral keluar Jargon kotor kasar Tetap dipuja-puja Buat lagu untung banyak Bentar lagi Dikait-kaitin Bercanda bos Kata Wuki Kemarin Ini remembering saja Sayangnya Pacar dari putri sulung Itu malah Mendapatkan Pelakuan Tak enak Dari netizen Hingga disebut Mulut lemes Ya ketahuan Menuliskan komentar Di video live IG Salah satu teman Dari bilar Yakni Adik Sky Ya rupanya Dituding sengaja Menuliskan komentar Sienis Untuk menyinggung Ayah Lesti Coba tanyakin Bapaknya Boleh gak sama orang Intertain Atau cari pengusaha Boleh ya Punya teman Panjat sosial Semua Diku pinjemin Tanggal lipat Biar cepat Sampai Seru Lutfi Wow Wow Lutfi Berulah Ini remembering Yang kemarin Lagi guys ya Tak mempan disentil Soal adab Oleh Benny Kak Lesti Setelah Menyentil Sang Ayah Ya Benny Kak Lesti Tak terima Hingga Menyentil Soal adab Kini Kembali Lutfi Buka suara Kali ini Malah Menantang Meter Untuk Menyimak video Di instagram Dan kanal Youtube Sendiran Calon Mantu Isdalia Buat Yang gak Tau Fakta Dari settingan Merapat Dislike Buat Yang gak Mau Tau Faktanya Seluruh Lutfi Ironisnya Tantangan Lutfi Malah Dikabulkan Netizen Hingga Kini Treasure Vlog Lutfi Malah Banyak Ribuan Dislike Dari Neter Sedangkan Saat Video Lutfi Telah Mendapatkan Ya 31 Ribu Lebih 70 Like Dan Lebih Banyak Dislike Nya Nggak Ada Neter Yang Usin Memberikan Komentar Di Kolom Unggahan Di Kolom Unggahan Kanal Youtube Punya Lutfi Agisal Tersebut Maaf Dianak Hanya Numpang Dislike Hujan Neter Perbandingan Antre Like And Dislike Nya Gemoy Sungguh Terlalu Kata Neter Lain Di Sisi Lain Sebagai Pacar Lutfi Agisal Seolah Salsa Sang Pacar Salsa Mengunggah Pesan Positif Lewat Instastory Salsa Seolah Menyemangati Lutfi Yang Kritis Namun Malah Dinyinyil Dihujat Oleh Neter Dia Menuliskan Tulisan Dalam Bahasa Inggris Yang Artinya Lukamu Pendapatmu Dan Sudut Pandangmu Itu Penting Demikian Kutipan Bijak Yang Diunggah Oleh Salsa Kemudian Ia Melanjutkan Jangan Kehilangan Suaramu Dunia Perlu Mendengar Perkataan Pak Pak Urung Pak Juga Ya Ya Karena Kegaduhan Ini Kegaduhan Yang Terjadi Yang Diakibatkan Oleh Si pacar Salsa Ini Setelah Kasih Semangat Si Salsa Ternyata Bang Benny Benny Mulyana Kak Alisti Pun Ya Kembali Memberi Sentilan Yang Cukup Menohok Untuk Lufi Agisal Ya Karena Tak disebutkan Untuk siapa Guys Tentunya Untuk seseorang Yang Dia Maksud Apakah Benar Lufi Agisal Ini Dia Dia Menyebutkan Benny Kembali Bersuara Yang Mengukapkan Nasihat Soal Anak Yang Masih Dibawa Umur Tapi Sudah Memegang Handphone Batasi Anak-anak Dibawa Umur Dalam Menggunakan Handphone Kata Benny Ya Sentilan Untuk Siapa Ya Apakah Menyintil Kembali Seseorang Yang Tahu Ada Yang Diduga Itu Adalah Lufi Agisal Calon Mantu Isda Atau Orang Lain Bagaimana Kira-kira Menurut Kalian Guys Terkait Hal Ini Silahkan Kalian Berkomentar Like Dan Subscribe Tentunya Terima Kasih Telah Menonton Yuk Bye 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 Go selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati